Kembali lagi di video mengenal nama hewan yang hidup di laut. Ini adalah hiu gergaji, ikan gergaji, pristis mikrodon, adalah ikan bertulang rawan yang terkenal karena memiliki hidung panjang berbentuk gergaji. Hiu gergaji juga populer dengan nama pari gergaji atau hiu sentani. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Ini adalah ikan moris, ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah hiu martil, hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Ini adalah ikan kepe auriga, bisa ditemukan pada berbagai macam habitat, dari terumbu pesisiran, terumbu luar, daerah berbatu, berumput, atau terumbu murni dari kedalaman 1 hingga 40 meter. Ini adalah lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah ikan blue tangs. Ikan ini memiliki warna secara umum biru mengkilap atau terang, bagian tubuh depan berwarna hitam, daerah sekitar insang berwarna putih, warna sirip beragam dan berwarna cerah, ukuran maksimum mencapai 20 cm. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran atau disebut juga ikan setuhuk, adalah dua jenis ikan di dalam genus Istioforus yang tinggal di perairan hangat samudera-samudera dunia. Memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Gurita merupakan kelompok hewan bertubuh lunak. Gurita termasuk ke dalam film molusca. Ini adalah ikan anglerfish. Anglerfish memiliki bentuk tubuh yang unik dan menarik, yaitu ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran panjang tubuhnya, deretan gigi, gigi panjang dan mulut yang lebar, dan bentuk wajah yang menyeramkan. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Daging ikan dori sendiri berwarna putih bersih, bertekstur halus, serta memiliki rasa yang gurih. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki ciri tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol dan perut besar. Ikan buntal ini tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan badut. Panjang ikan kecil ini hanya sekitar 10 cm. Namun jarang ada yang tahu kalau ikan badut merupakan hewan karnifora. Dilansir dari National Geographic, ikan badut memakan makanan anemon laut, yaitu ikan kecil dan udang. Ini adalah kelomang. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah koran angelfish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera Pasifik Indo Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!